Halo saudara, saya sering masuk TV, tapi sebetulnya dok tubuh saya ini kan tidak ideal karena setiap orang pasti pengen tubuhnya slim dan sehat. Sebenarnya diet apa pak dokter yang cocok buat semua orang kira-kira itu? Iya, obesitas itu atau kegemukan itu masalah nasional. Orang yang obesitas itu berpotensi menerita penyakit tidak menular atau penyakit sindrom metabolik atau penyakit dikeneratif seperti diabetes dan sebagainya. Jangan takut-takut, tidak. Tidak, memang betul mas. Oleh karena itu kita harus dianjurkan untuk mengurangi berat badan atau menjadi tubuh kita ideal atau normal. Cara yang paling bagus diet itu seperti apa kira-kira? Iya, banyak sekali sekarang berkembang di media sosial beberapa jenis diet di dalam menurunkan berat badan. Ya, diet yang populer itu belum tentu ilmiah, belum tentu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Bahkan justru malah, kalau boleh saya menyatakan, justru malah berbahaya. Diet yang paling bagus adalah namanya diet di sisi imbang. Di sisi imbang itu melihat tiga J namanya. Ada yang pertama adalah jadwal. Jadwal tetap saja. Jadwal itu ada makan pagi, kemudian jam 10 upayakan ada snack. Kecil begitu, makanan ringan, kemudian makan siang. Kemudian jam 4 sore itu makan snack, sedikit saja. Atau teh hangat, teh manis begitu. Kemudian makan malam. Itu jadwal ya. Jadi salah kalau seandainya justru malah tidak sarapan. Kemudian jumlah, jumlah kita harus bisa memahami, khusus untuk sayur atau buah-buahan itu diperbanyak. Dan yang ketiga, yang terakhir, tiga jadwal, kemudian jumlah sama jenis. Kalau sudah tahu semacam ini, maka lemak itu dikurangi. Minyak-minyak jangan terlalu banyak makan, gorengkan masuk. Nah, karena itu pesan saya dan Dr. Adianto, maka berhentilah makan sebelum kenyang. Karena itu pesan yang paling api untuk tubuh kita. Terima kasih telah menonton!